Hai teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini menjawab pertanyaan dari teman-teman di video-video sebelumnya tentang bagaimana takaran simple syrup dan biang teh di esteh jumbo untuk berbagai macam cup yang berbeda, teman-teman ya. Nah, di cup yang 14 oz, 16 oz, dan 18 oz, dan 22 oz. Nah, bagaimana cara buatnya? Yuk cek video ini. That's it! Nah, yang pertama kita akan buat simple syrupnya dulu. Nah, di sini untuk simple syrupnya, saya gunakan gula pasir yang seperti ini. Nah, kita langsung saja teman-teman ya. Nah, kita ambil panci yang besar seperti ini. Masukkan gula yang 1 kg ini ya, teman-teman ya, ke dalam panci ini. 1 kg. Nah, airnya kita daftar. Di sini saya gunakan 600 ml. Selanjutnya kita rebus. Nah, saya gunakan kompor yang kecil seperti ini. Kita nyalakan anti kompornya. Ya. Nah, ini kita rebus sampai mendidih ya, teman-teman. Sambil kita aduk. Nah, ini udah mulai agak mendidih ya, teman-teman ya. Sesetepnya kita aduk. Supaya gulanya ini larut menyatu dengan air ini. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Oke. Nah, ini setelah kita matikan kompornya. Dan kita biarkan sirup ini sampai dingin ya, teman-teman ya. Sampai benar-benar dingin, baru kita pindah ke dalam wadah. Nah, ini setelah gulanya ini dingin seperti ini, kita saring, dan kita pindahkan ke wadah. Nah, kita gunakan wadah seperti ini. Kita akan saring. Kita akan tuang berlahan, seperti ini. Nah, ini kita pindahkan. Nah, inilah teman-teman ya, hasil akhir dari simple sirup yang kita buat dari 1 kg gula pasir. Kira-kira hasilnya itu 1 liter lebih ya, teman-teman. Jadi, setelah kita buat simple sirupnya. Nah, di sini kita akan tentukan takaran simple sirup dan tehnya, teman-teman ya. Di berbeda ukuran cup ya. Nah, yang di sini kita akan buat dengan ukuran cup yang dari kecil dulu. Yang 14 os dan 16 os dan cup yang 18 os dan yang paling besar di sini yang 22 os. Oke, nah ini mengetahui daripada isi cup-nya ini tanpa es. Di sini yang 14 os ini kurang lebih isinya itu tanpa es di sini 350 ml ya, teman-teman ya. Dan isi daripada yang 16 os ini di angka 400 ml ya, teman-teman ya. Dan yang 18 os ini di angka 500 ml dan yang 22 os ini di angka 600 ml. Itu isi tanpa menggunakan es cube di dalamnya. Oke, nah di sini kita akan buat ukuran simple sirup dan biang tehnya, teman-teman ya. Nah, untuk biang teh kita gunakan biang teh resep dari video sebelumnya, teman-teman ya. Nah, untuk takaran simple sirupnya, di sini yang 14 os, di sini kita gunakan 25 ml. Nah, ini kita gunakan ciger, di sini ini 30 ml dan yang ini 20 ml. Oke, nah ini yang 14 os, kita gunakan 25 ml. 25 ml, oke. Nah, 25 ml. Dan yang 16 os, di sini 30 ml, simple sirup. Oke, 30 ml, dan yang 18 os, di sini kita gunakan 40 ml. Nah, 40 ml, dua kalinya ini, oke. Nah, yang 22 os, di sini kita gunakan 50 ml, oke. Ini 20 ml, ini 30 ml, ini 30 ml, oke. 50 ml, nah untuk takaran biang tehnya, di sini kita gunakan 14 os ini, 150 ml. Oke, dan untuk cup yang 16 os, di sini kita gunakan di 200 ml. Nah, yang 18 os, di sini kita gunakan 250 ml. Oke, 300 ml. Nah, inilah perbedaan ukuran dari pada cup ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal kasih es cube-nya aja, oke. Ini juga seperti itu, sampul full. Ini juga sampul full, oke. Nah, inilah jadinya teman-teman ya, ini penampakan dari ST original dengan ukuran cup yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, untuk cup yang paling besar ini, kalau di tempat saya, ini saya jual dengan harga 7 ribu ya, teman-teman. Nah, ini yang 5 ribu, dan ini 4 ribu, dan itu 3 ribu. Nah, untuk harga jual di tempat teman-teman, itu terserah dari teman-teman, teman-teman tahu sendiri, pasar RST di tempat teman-teman sekalian, oke. Nah, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat, dan bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita ngobrol di kolom komen. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax